Halo Assalamualaikum, di video kali ini saya ingin membagikan cara untuk menginstall Windows 10 pada PC atau pada laptop kamu Pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload startup Windows 10 Pertama buka dulu browser kamu Di sini sebagai contoh, saya akan menggunakan Microsoft Edge Kemudian ketik media creation tool, kemudian enter Kita klik yang ini, download Windows 10 Scroll ke bawah, kemudian pada create Windows 10 installation media, klik download tool now Pilih run atau kita save saja dulu Bisa klik run atau kita open folder dulu Klik dua kali pada media creation tool Excel ini Kita accept Kemudian pilih create installation media, kemudian next Kamu bisa pilih di sini Untuk mengaktifkan pilihan, kita buang centangnya ini Kemudian di sini bisa kita ubah-ubah arkitekturnya Isonya, kemudian klik save Tunggu progress downloadnya hingga selesai Karena saya sudah mendownload file ISO-nya Jadi akan saya tutup saja ini Nah setelah kita download startup Windows bentuk ISO tadi Langkah kedua adalah membuat bootable Windows-nya Bisa dengan flash disk ataupun DVD Dalam contoh kali ini, saya akan membuat bootable Windows Terus menggunakan flash disk Kita buka browser kita Kemudian kita ketik Rufus Enter Kita klik Rufus Scroll ke bawah Kemudian kita klik Rufus ini Ini adalah versi terbarunya untuk saat ini Kita save Setelah selesai Open folder Klik dua kali Rufus Excel ini Kemudian di bagian device Kita pilih flash disk yang akan kita gunakan Sebagai media bootable Windows-nya Kemudian di bagian boot selection Kita pilih disk or ISO image Kemudian kita klik select Kita arahkan ke file ISO yang kita download tadi Klik dua kali Kemudian di bagian partition SIM-nya Kita ubah saja jadi MBR Ini biarkan So advanced Yang disini juga biarkan saja Kemudian klik start Ini adalah peringatan bahwa flash disk yang akan kita gunakan akan deformat Di format Oke saja Kemudian kita tunggu Hingga prosesnya selesai Setelah selesai Kita bisa close Kemudian kita lanjut Ke tahap ketiga Di tahap tiga ini Kita akan men-setting Bios PC atau laptop kita Agar flash disk bootable yang kita buat tadi Bisa di-boot di PC atau laptop kita Caranya adalah Pada PC Untuk masuk ke Bios adalah Pada saat PC kita hidupkan Kita tekan berulang-ulang Tombol delete pada keyboard Seperti ini Sudah masuk Bios Kemudian kita akan cari setting boot ordernya Kita coba buka setting Kemudian kita masuk di boot Nah disini kita akan merubah urutan boot ordernya Disini boot order nomor 1 Kita ganti PUSB bootable yang telah kita buat tadi Sebagai contoh disini saya menggunakan Flash disk toshiba Ini Klik Kemudian kembali Klik save and exit Kemudian klik save change and reboot Maka PC kita akan merestart dan boot ke flash disk bootable kita tadi Sedangkan jika menggunakan laptop Cara masuk ke Biosnya Ada beberapa cara Beda laptop bisa jadi beda cara Ada yang menekan escape berulang-ulang Ada yang menekan F1 berulang-ulang Ada yang F2 Ada F10 Ada yang enter Di contoh kali ini Saya menggunakan laptop Lenovo ThinkPad T440P Colokkan dulu flash disk bootable yang telah kita buat tadi ke laptop Kemudian nyalakan laptopnya Nah pada saat laptop menyala Disini jelas terlihat Perhatikan ini di bawah tulisan ThinkPad ini Ada tulisan kecil disitu Untuk interrupt normal startup Press enter Saya akan menekan enter Kemudian akan muncul menu startup interrupt menu Disini terlihat beberapa pilihan Normal startup kita pencet escape F1 Kita masuk Bios F10 Untuk mendiagnose hardware Dan seterusnya Karena saya akan masuk Bios Jadi saya akan pencet F1 Nah ini adalah tampilan Bios Dari laptop Lenovo saya Kemudian saya akan cari pengaturan boot ordernya Pada tab startup Kita pilih pada boot Enter Nah disini boot ordernya Di nomor 1 Akan saya ubah ke USB bootable yang saya buat tadi Nah untuk menaikkan USB Toshiba flash disk bootable ini Dari nomor 7 ke nomor 1 Dengan cara kita pencet plus Atau dalam laptop Saya akan menggunakan kombinasi tombol shift dan sama dengan Pencet sampai ke nomor 1 Setelah di nomor 1 Kita bisa pencet langsung F10 Untuk menyimpan settingan ini Kemudian mereboot laptopnya Tekan F10 Kemudian jika muncul konfirmasi Kita pilih yes Laptop akan merestart dan boot ke flash disk bootable Windows tadi Jika muncul seperti ini Ini ada pilihan Bahasa untuk menginstal Juna waktu Dan metode keyboard Kita biarkan saja United state Kemudian klik next Install now Jika kamu sudah membeli produk ke Windows 10 nya bisa kamu masukkan disini Tapi jika kamu belum memiliki maka kita akan klik I don't have a product key Nah disini kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita Apakah Windows 10 Home Windows 10 Education Atau Windows 10 Pro Jika kamu ingin fitur-fitur yang lengkap Kamu bisa pilih Windows 10 Pro Tapi tentu saja akan menggunakan resource hard disk yang lebih besar Karena ini sebagai contoh Jadi saya akan memilih Windows 10 Home saja Kita klik next Kita centang I accept Kemudian klik next Nah disini ada dua pilihan Yang di atas ini untuk upgrade Windows Sedangkan yang dibawa adalah fresh install atau install baru Jadi kita akan pilih custom install Nah disini kamu bisa pilih di partisi mana kamu akan menginstal Windows nya Karena dalam contoh ini partisi saya cuma satu Jadi saya akan langsung membuat partisi Klik new Langsung apply saja Kemudian ok Seperti ini jadinya Akan ada muncul dua partisi Partisi satu untuk sistem reserve nya Sistem reserve itu untuk menyimpan boot file Windows nya Kemudian Windows nya akan di install di partisi 2 Kita klik next Kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai Booting Windows untuk pertama kali Ini adalah tampilan awal Windows 10 Kita disambut oleh Mbak Yukor Tana Di sini kita akan memilih region atau wilayah kita Kalau bisa rubah ke negara yang kami inginkan Bisa ke Indonesia United Kingdom Singapura Atau ke negara mana saja yang kami suka Ada pilihan keyboard Kita beli US saja Untuk second keyboard nya Terserah mau ditambahkan Atau bisa kita skip saja Nah sampai disini Kita diharuskan untuk login Menggunakan email Microsoft kita Email Microsoft itu seperti Dan ini tidak bisa di skip Tahap ini muncul itu karena PC atau laptop kita terhubung ke internet Jadi untuk men-skip tahap ini Kita harus matikan dulu internet kita Setelah internet kita mati Kemudian kita klik kembali Atau panas di sebelah kiri atas ini Nah disini kita gak perlu login email kita Kita langsung membuat nama profil PC atau laptop kita Sebagai contoh Saya akan membuat nama Lang Kemudian klik next Kita buat password Terserah password Kita buat password Ulangi password Kemudian security question Sebagai hint dari password kita tadi Pilih yang pertama Tentukan jawaban Pilih yang kedua Tentukan jawaban Pilih yang ketiga Tentukan jawaban Ini adalah penaturan sinkronisasi Kita lewati saja Klik no Ini adalah digital assistant Mbak Cortana tadi Saya akan pilih accept saja Nah disini kita bisa memilih pengaturan privacy kita Terserah kamu yang mana yang ingin dimatikan Ini sebagai contoh Saya akan pilih accept saja Sampai disini berarti kita sudah berhasil menginstal Windows 10 pada PC atau laptop kita Setelah disini Kita bisa cabut flash disk bootable kita tadi Bila perlu kamu balik lagi ke pengaturan BIOS Kamu ganti lagi pengaturan boot order kembali ke hard disk Setelah ini kemudian Kamu bisa install driver-driver laptop atau PC kamu Mulai dari chipset, VGA, audio, dan lain-lain Oke demikian tutorial kali ini Mohon maaf jika ada kesalahan Subscribe, like, and share jika berkenan Tetap semangat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!